Selamat datang pada seri belajar interaktif, basis data lanjut, saya Denia Rianto dengan dosen pembimbing Rengga Semara, S.K.O.C.A. Kita sampai pada pembahasan teori ke-11, yaitu basis data internet. Pokok bahasanya adalah, world wide web, pendahuluan HTML, basis data dan web, restruktur application server dan server site Java, pendahuluan XML, XML, DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, melakukan query data XML atau XML, GL, dan model data semi-trastruktur. Tujuan belajarnya adalah, memahami konsep world wide web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi-trastruktur. World wide web, web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet, suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL, contohnya adalah rtp.www.aibs-its.edu. slash database slash index.atml URL diatas mengidentifikasi suatu file bernama index.atml disimpan pada directory database pada mesin www.aibs-its.edu File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format hypertext, maaf, language, atau HTML, dan berisi beberapa link ke file lain, yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Internet Explorer, Nescape Navigator, atau Opera, untuk menampilkan dokumen secara atraktif dan pemakai, kemudian dapat menampilasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan apodiatur, menggunakan program yang disebut dengan web browser, yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World wide web atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML menghubungkan si URL dengan yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seseorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser akan menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server akan diperlukan tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser mengambilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu menganggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang dihargai dari .txt merupakan file text yang tidak berformat maka web, browser akan menampilkan dengan menitemakan karakter ASGGI dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat digodakan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain, file .doc merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser mengambilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. Hypertext Markup Language atau HTML merupakan bahasa pemrograman berbentuk script yang sederhana. Text diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tags. Biasanya terdiri dari stat tags dan end tags. Contoh script HTML berikut adalah untuk melihat daftar buku. Buat stata dan web. Halaman web berhasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program sesuai melalui CGI atau Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAPI, atau Microsoft Intra Server API, atau NSAPI, atau NSCAP Server API. Arsitektur application server dan server set Java. Berasal CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, digemangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat urna antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah mengendalikan thread untuk performasi, tempat koneksi basis data, dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia, integrasi antara sumber data dan heterogen. Management transaksi melibatkan beberapa sumber data, management session. Pemprosesan pada sisi server dapat menggunakan Java Servet, atau program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didedifikasi, didedifikasi, didedifikasi dengan baik, atau well-defined. Java Pins adalah komponen perangkat urna yang dapat digunakan kembali, atau reusable, yang ditulis dalam bahasa pengurangkaman Java. Yang terakhir adalah Java Server Pits, dan native server Pits. Kati yang berlata-lata dalam halaman web, yang terjemahkan oleh web server. Pendulian XML Extensible HTML atau XML merupakan bahasa skrip versi lanjutan dari HTML. Yang sama merupakan pengabungan antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesejahteraan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut document tab declaration, atau DTDS. Elemen yang terdapat pada XML meliputi, peluang utama yang terbangun secara terus-terus dengan XML. Tak dimulai, setak dan akhir, entak, harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pendulian XML juga tersedia perintah untuk berkomentar, dan elemen yang terpenting adalah dokumen tab declaration, atau DTDS. Contoh skrip versi skrip versi lanjutan di bawah ini digunakan untuk melihat daftar buku. XML, DTDS Sebuah dokumen tab declaration, atau DTDS, adalah imunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asasi DTD, tapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mempunyai aturan dalam DTD. Contoh DTDS yang digunakan untuk melihat daftar buku adalah di bawah ini. Spesifikasi domain pada DTDS untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standalisasi DTDS untuk memungkinkan domain terpunyai kartu data di antara sumber-sumber yang metrogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk mengkodakan material matematika pada web dengan menggunakan matematika maka pelengguis atau matML. Pembedaan HTML dengan matML dapat dilihat dengan pada persamaan matematika di bawah ini. Dalam matML menggunakan img, src, kemudian lokasi gambarnya, alt, dan menggunakan operasi matematika. Dalam matML menggunakan taktak apply, power, dan sejenisnya. Melakukan query data XML atau XML-GL Tujuan melakukan query data XML agar melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum diaktif, dilakukan standalisasi. Contoh query dengan XML-GL seperti di bawah ini. Contoh query dengan menggunakan XML-GL yang lebih kompleks seperti di bawah ini. Model Data Symmetri Struktur Data Symmetri Struktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data symmetri struktur melakukan beberapa tipe graph berlabel. Pada sebab ini diperkenalkan model data symmetri struktur yang disebut Object Exchange Model atau OEM. OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Acek berbentuk triple, label, tipe, nilai. Objek yang kompleks di dekomposisi secara hirali dalam objek yang lebih kecil. Contoh model data pada daftar buku menggunakan OEM dapat dilihat pada gambar berikut. Terimakasannya, file pada World Wide Web dinedifikasi melalui Universal Resource Locator atau URL. The browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimasuk. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan universitas yang terformat. Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe-tipe file terikut. Misalnya memanggil MMS Word untuk menangani dokumen Word. HTML adalah markup language yang terhana yang digunakan untuk mengembarkan dokumen. Program Java, audio, dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam TPMS. Webserver dapat mengakses data dalam TPMS untuk montuk alaman yang diminta oleh web browser. Webserver terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Contohnya, kita dapat mengakses data dalam TPMS. Terdapat dua cara untuk webserver untuk mengeksekusi program. Pertama, membuat proses baru dan mengkomunikasikan menggunakan protokol CGI. Kedua, membuat write baru untuk Java server. Berdekatan kedua menghindari banyak pembentukan proses baru untuk setiap pemerintahan. Pertama, server mengatur beberapa write dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan terdapat di dalamnya keamanan, manajemen sesi, koordinasi akses ke multiple sumber data. Java Binance dan Java Server Posts adalah teknologi berbasis Java yang menuntun kemampuan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam menghalang penampilan langsung. XML berdasarkan HTML dan HTML yang merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. HTML didesain cukup sederhana untuk manipulasi yang lebih mudah berbeda dengan HTML yang hanya memungkinkan memakai menggambangkan deskripsi dokumen sendiri. Jadi seperti HTML, secara khusus DTD adalah deskripsi dokumen yang independen dari isi dokumen seperti halnya skema basis data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen dari intens basis data aktual. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional yang disebut semis struktur. Kita lanjut pada latihan soal. Lalu soal pertama, definisikan nanti dan gambarkan penggunaan. A. HTML Jawabannya adalah HTML adalah mockup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. B. URL Kemudian, usul B. URL adalah universal resource locator di mana URL mengidentifikasikan file berformat HTML yang disimpan pada directory database. Usul C. CGI adalah suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan teraktif di mana klien browser tapi mengirimkan suatu masukan ke server dan server mengolah masukan tersebut setelah mengembalikannya ke klien atau browser. Lalu soal D. Pemeriksaan server-side adalah browser yang dijalankan di server web sehingga yang dikirimkan ke browser pada sisi klien adalah hasilnya saja. Lalu E. JavaServet adalah program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didifinizkan dengan baik atau well-defined. Lalu soal nomor 2, aplikasi CGI itu, pakai kerugian, arsitektur menggunakan skripsi CGI. Setiapnya adalah CGI merupakan suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien atau browser dapat mengirimkan suatu masukan kepada server dan server mengolah masukan tersebut setelah mengembalikannya kepada klien atau browser. Lalu soal nomor 3, apa perbedaan antara webserver dan web server? dan aplikasi server. Setiapnya adalah aplikasi server atau suatu perangkat tena yang antara webserver dan aplikasi. Sedangkan webserver adalah yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima perintahan HTTP atau OTTPS dari klien yang digantul dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk alaman-alaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Untuk soal nomor 4, bagaimana dokumen XML dibutuh dengan baik? Setiapnya adalah dokumen XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai sosial DDD. Tetapi digunakan berulang dengan tepat. Lalu soal nomor 5, instalannya pada toko buku. Diasumsikan panggilan juga ingin mencari buku peta. Pertesarkan judul buku, pada dokumen HTML yang memungkinkan memakai mengimpunan judul buku. Seperti berikut. Setelah jelengkan di browser, hadirnya seperti berikut. Terus yang nomor 6, diketahui katalog XFIS komputer mail loader. XFIS menjual hardware dan software. Kita menjual panggilan fee baru seharga 400 dolar. Nomor perangkat 345. Kita juga menjual IBM ThinkPad 570 seharga 1.999 dolar. Nomor perangkat 3748. Kita juga menjual baik software BMS dan entertainment. Microsoft Office 2000. Baru datang dan ada dapat membeli standar edition dengan harga 150 dolar. Nomor perangkat 974. Software dari YouTube yang berjudul InDesign seharga 200 dolar. Nomor perangkat 64. Software game dari Blizzard yang berjudul InDesign seharga 30 dolar. Nomor perangkat 12. Dan Anda dapat membeli StarCraft 10 dolar. Nomor perangkat 812. Untuk soal A, desain dokumen HTML yang menampilkan item yang ditambarkan XFIS. Soal B, buat dokumen HTML yang menggambarkan isu dari katalog XFIS. Untuk soal C, buat DTT untuk dokumen XML. Anda terpastikan dokumen yang Anda buat pada pertanyaan terakhir atau valid untuk DTT. Ini adalah pada HTML yang dibuat untuk soal nomor A. Hasilnya ketika jalan-jalan berbaser adalah seperti berikut. Dosan nomor B, file XML-nya seperti berikut. Dosan nomor C, file DTT seperti berikut. Sekian, bahasa materi kata kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.